Intro Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Indonesia FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U17 2023 Indonesia menggantikan posisi Peru yang pada 3 April 2023 lalu dicoret FIFA sebagai tuan rumah karena tidak siap perihal infrastruktur Keputusan penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U17 disampaikan FIFA melalui keputusan bersama pada sidang FIFA Council yang digelar di Zurich, Swiss pada Jumat 23 Juni 2023 Rencananya gelaran turnamen sepak bola usia muda itu akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 Kemungkinan besar upacara pembukaan atau sejumlah pertandingan awal piala dunia U17 2023 tidak akan bisa digelar di Stadion Utama Glora Bung Karno Pasalnya bertepatan jelang digelarnya piala dunia U17, Stadion GBK akan digunakan untuk konser band asal Inggris Coldplay yang digelar pada 15 November 2023 Berdasarkan kesepakatan pihak pengelola dan promotor, Stadion berkapasitas 70 ribu penonton itu akan digunakan selama hampir 2 pekan, mulai 5 hingga 17 November 2023 mulai dari persiapan hingga konser tuntas Kendati begitu, PSSI dan Indonesia seharusnya bisa mengatasi situasi dan masalah ini selaku tuan rumah Hal itu ditaranakan Indonesia masih mempunyai sederet stadion lainnya yang sudah dipersiapkan untuk menggelar piala dunia U20 2023 yang sebelumnya batal digelar Dari daftar stadion yang digunakan piala dunia U20 ada Stadion Manahan Solo, Stadion Glora Bung Tomo, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Glora Sriwijaya dan Stadion Kapten Iwayan Dita yang sudah bersolek 5 stadion itu bisa dimanfaatkan untuk menggelar upacara pembukaan piala dunia U17 2023 Ketua Umum Erik Thohir belum bisa berbicara banyak atas penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U17 Bahkan, dia mengakui belum mendapat suara pemberitahuan secara resmi dari FIFA Lebih lanjut, Erik juga belum tahu pasti alasan FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah turnamen Ia berasumsi mungkin saja FIFA menunjuk Indonesia karena beberapa faktor positif yang ditunjukkan dalam sepak bola dunia selama 3 bulan terakhir Seperti adanya perbaikan-perbaikan Sarana dan Prasana Stadion hingga perhelatan 2 FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina Terima kasih telah menonton!